Intro Halo apa kabar Sobat Belajar? Bertemu lagi dalam pembelajaran pendidikan kewarga negaraan. Ingatkah kalian dengan berbagai kejadian kejahatan jalanan? Berbagai kasus kejahatan jalanan yang dilakukan oleh pelajar sudah pada taraf yang mengkhawatirkan. Keterlibatan pelajar maupun anak muda pengangguran dalam berbagai aksi kejahatan di jalanan telah meresahkan berbagai pihak. Di DIY sebagai kota pelajar yang berslogan berhati nyaman kini mulai mendapatkan kritik dan juga sorotan karena DIY dinilai tidak lagi aman. Perilaku kejahatan jalanan sudah termasuk perbuatan pidana yang brutal karena tidak jarang menimbulkan korban nyawa dan sudah melanggar banyak norma di masyarakat. Sebelumnya Sobat Belajar tau gak sih apa arti noma itu? Nah norma menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah ukuran untuk menentukan sesuatu. Sedangkan Hans Kelsen dalam Surjono Sukanto memberikan pengertian norma adalah aturan tingkah laku atau sesuatu yang seharusnya dilakukan oleh manusia dalam keadaan tertentu. Keberadaan norma ini sebagai acuan, sebagai patokan untuk mengatur perilaku manusia agar dalam hidup bermasyarakat menjadi tertib, harmonis, dan damai. Nah dalam materi kali ini kita akan mempelajari norma-norma sosial yang berlaku di tengah masyarakat kita. Dan jika dilihat dari kekuatan sangsinya ada empat norma yakni norma agama, norma kesusilaan, norma kesopanan, norma hukum. Pertama kita akan mempelajari norma agama adalah aturan atau kaedah yang berfungsi sebagai petunjuk. Pedoman hidup yang berasal dari Tuhan yang disampaikan melalui utusannya yang berisi perintah, larangan, dan anjuran-anjuran. Petunjuk hidup atau aturan yang ada dalam norma agama sifatnya pasti dan tidak perlu diragukan lagi karena berasal secara langsung dari Tuhan yang Maha Esa. Dengan demikian norma agama dapat memperkuat norma lainnya sehingga keberadaan norma ini sangat kuat dan dapat mempengaruhi seseorang dalam bertingkah laku norma agama berisi perintah dan larangan. Artinya perintah adalah suatu perbuatan yang harus dilakukan atau dikerjakan dan larangan adalah suatu perbuatan yang tidak bisa dilakukan atau harus dihindari. Ciri-ciri norma agama yaitu 1. Bersumber langsung dari Tuhan yang Maha Esa 2. Bersifat universal atau abadi 3. Apabila dilaksanakan akan mendapatkan pahala dan apabila dilanggar maka akan mendapatkan dosa. Bersifat komprehensif dan berlaku bagi seluruh umat manusia dan lain sebagainya. Yang kedua adalah norma kesusilaan. Norma kesusilaan merupakan aturan hidup tentang tingkah laku yang baik dan buruk. Berupa suara hati yang berasal dari hati nurani manusia berdasarkan kodrat kemanusiaannya. Hati nurani setiap manusia menyimpan potensi nilai-nilai kesusilaan. Karena potensi nilai-nilai kesusilaan itu tersimpan pada hati nurani setiap manusia. Maka hati nurani manusia dapat disebut sebagai sumber norma kesusilaan. Tata kesusila mendorong untuk berbuat baik. Karena hati kecilnya menganggap baik atau bersumber dari hati nuraninya. Lepas dari hubungan dan pengaruh orang lain, norma kesusilaan sering dikaitkan dengan norma agama. Karena nilai-nilai keagamaan dan kesusilaan ini bersumber pada hal yang sama. Yaitu Tuhan yang maha kuasa sehingga nilai-nilai kesusilaan bersifat universal. Artinya bebas dari dimensi ruang dan waktu berlaku dimanapun dan kapanpun. Nah ini ada beberapa contoh sikap norma kesusilaan. Yaitu yang pertama saling menghormati sesama manusia. Yang kedua tidak mengganggu dan menghormati ruang orang lain. Yang ketiga meminta maaf jika membuat kesalahan. Dan yang keempat membantu orang lain yang membutuhkan. Selanjutnya jujur dalam perkataan dan perbuatan dan lain sebagainya. Untuk selanjutnya adalah norma kesopanan. Norma kesopanan adalah norma yang berasal dari masyarakat. Norma kesopanan juga berupa hal-hal yang pantas dan tidak pantas. Serta hal yang sopan dan tidak sopan dalam tata pergaulan sehari-hari di masyarakat. Norma kesopanan yang juga dikenal sebagai norma kesantunan ini. Dibujudkan dalam aturan sopan santun. Etika atau tata kerama dan tradisi. Untuk ciri-ciri norma kesopanan adalah berhubungan dengan aturan-aturan yang disepakati bersama di masyarakat. Sumber norma kesopanan biasanya berasal dari pergaulan, tata kehidupan, budaya, adat istiadat, dan kebiasaan-kebiasaan suatu kelompok masyarakat di wilayah tertentu atau bersifat lokal atau kedaerahan. Penerapan norma kesopanan dalam hidup bermasyarakat tidak sebatas kesopanan yang ditunjukkan pada mereka yang lebih tua. Namun dalam pergaulan kita dengan sesama termasuk mereka yang selisihnya dengan kita atau bahkan yang ada di bawah kita. Nah ini dia berikut contoh-contoh norma kesopanan. Yang pertama, mengucapkan salam ketika bertemu. Lalu, mencium tangan orang tua saat berpamitan. Berpakaian yang sopan, bertutur kata yang sopan, tidak mengumpat dan berbicara kasar, dan juga lain sebagainya. Dan norma yang terakhir adalah norma hukum. Norma hukum dibadakan antara norma hukum tertulis dan norma hukum tidak tertulis. Norma hukum sendiri asalnya bukan dari masyarakat, tetapi dari suatu negara. Dan bersifat wajib untuk dipatuhi oleh setiap masyarakat yang ada di dalamnya. Pengertian norma hukum sendiri adalah suatu rangkaian aturan sosial yang ditunjukkan kepada anggota masyarakat. Norma hukum berisi ketentuan, perintah, kewajiban, dan larangan. Agar masyarakat tercipta suatu ketertiban dan keadilan aturan sosial yang dibuat oleh lembaga-lembaga tertentu. Misalnya saja, pemerintah. Sehingga dengan tegas dapat melarang serta memaksa orang untuk dapat berperilaku sesuai dengan keinginan, pembuat peraturan itu sendiri. Pelanggaran terhadap norma hukum umumnya berupa sanksi denda sampai hukuman fisik dari di penjara hingga hukuman mati. Norma hukum memiliki sifat memaksa untuk melindungi kepentingan dalam pergaulan hidup di masyarakat. Norma hukum juga sebagai pelengkap norma-norma lain dengan sanksi tegas dan juga nyata. Sobat belajar, sudah paham kan dengan norma-norma yang harus kita jalani dalam kehidupan bermasyarakat? Sekarang perhatikan kisah yang berikut ini. Coba kita lihat fenomena pergaulan zaman sekarang ya, terutama di dunia maya. Karena cenderung tidak bertemu dengan muka, orang merasa lebih bebas menyampaikan pendapat. Bahkan seringkali berkomentar menggunakan kata-kata yang kasar yang bisa memantik kemarahan, bahkan menimbulkan permusuhan. Nah dari perilaku tidak sopan di sosial media ini, seseorang bisa berujung tersangkut masalah hukum. Kira-kira norma apa yang rawan dilanggar dari kisah tersebut? Coba deh jadi bahan diskusi Sobat Belajar agar lebih paham mengenai norma-norma yang sudah dijelaskan sebelumnya. Demikianlah pembelajaran mengenai norma yang berlaku di masyarakat. Semoga setelah paham tentang semua norma di masyarakat, dapat membuat hidup kita lebih terarah dalam bersosialisasi. Sampai bertemu lagi ya dalam pembelajaran materi menarik lainnya. Terima kasih dan sampai jumpa! Terima kasih telah menonton!